Disini kita bahas soal nematoda Nematoda, nemato itu artinya benang Harusnya cacing benang terjemahannya Jadi disini si nematoda itu dia terpisah dari cacing yang lainnya Jadi kalau platih helminthes dan anelida itu dia masih dalam satu dahannya Dia ranting dari satu dahan yang sama bareng sama molusca Sedangkan disini nematoda itu dia dahannya terpisah Dia satu dahan dengan atropoda atau serangga, kepiting, lobster, krustasean Terus ada lipan, ada laba-laba disitu Nah kenapa dia satu grupnya justru sama atropoda? Nah disini kita mau bahas alasan kenapa penempatannya kayak gitu Ini terkait dengan struktur dasarnya sebenarnya Oke ini bakal saya kecilin kita pindah ke struktur dasar Nah kurang lebih kayak gini ya struktur dasar dari si nematoda Sebenarnya dia nggak terlalu kompleks tapi juga nggak terlalu sederhana Disini dia udah punya saluran pencernaannya jelas Dia udah ada mulut dan ada anus Saatnya dia saluran pencernaannya punya dua lubang Masuk disini, dicerna disini, dibuang disini Lalu dia juga udah ada sistem saraf disini Ada sistem ekskresi Sepanjang dari belakang mulut sampai ke ujung anus Dan disini juga dia ada gonadnya atau sistem reproduksinya Kurang lebih agak sedikit lebih kompleks dibanding si platyhelminthes disini Nah lalu kenapa si nematoda ini dia satu cabang dengan atropoda? Kenapa mereka berhubungan dekat? Karena ada fitur yang bagian sini nih Yang kuning-kuning ini Nah maksudnya kuning-kuning ini tuh apaan? Jadi kuning-kuning ini adalah struktur yang dinamakan sebagai cuticle Nah cuticle ini dia adalah lapisan lilin Yang fungsinya buat mencegah dehidrasi Mencegah dehidrasi Nah karena si nematoda ini dia hewan terestrial atau hidup di darat Dimana kalau di darat itu kan penetrasi cahayanya lebih intens ya Dibanding di perairan Nah maka dari itu si nematoda ini dia punya bentuk adaptasi Yaitu si cuticle ini Dia ada lapisan lilin Dimana lilin itu dia waterproof kan? Gak bisa ditembus air kan? Makanya air yang ada di dalam tubuhnya itu gak menguap begitu aja keluar Itu fungsi dari cuticle Nah si cuticle ini dia dimiliki oleh nematoda dan atropoda gitu Cuma beda Beda variasinya aja nantinya Nah disini karena dia punya cuticle dia punya lapisan ini Cuticle ini sebenarnya dia mengalami suatu proses yang namanya molting Atau ganti ini ya ganti kulit Atau ganti lapisan doang sih sebenarnya kulitnya itu-itu aja Yang diganti itu si cuticle nya doang Nah molting ini dia terjadi secara periodik gitu Bisa beberapa hari sekali atau beberapa minggu sekali tergantung dari spesiesnya sebenarnya Nah itu adalah salah satu persamaan antara atropoda dengan nematoda Jadi keduanya itu punya cuticle Lalu disini nematoda itu disebut sebagai hewan pseudocelomata Nah maksudnya kayak gimana? Ini balik lagi ke atas sebenarnya Jadi kalau misalnya saya slice di bagian sini Si tubuh nematoda ini kurang lebih bakal kayak gini Nah jadi di bagian sininya cuticle Lalu dihabis cuticle tuh si kulitnya Ini adalah saluran pencernaan Ini adalah gonadnya Ini sistem ekskresi dan ini sarafnya Nah kenapa dia disebut pseudocelomats? Karena dia itu dilapisi oleh selom disini Eh dilapisi oleh otot-otot disini Nah di tengahnya tuh kosong sebenarnya Mirip-mirip selom Cuma dia si ininya Si dinding-dinding ototnya Dia nggak nempel dengan organ-organnya Dia nggak membungkus organ Jadi rongganya tuh ada di bagian sini doang gitu Dia tidak dibatasi oleh dinding luar dan dinding dalam Tapi dinding luar doang Disininya tuh dia ya nggak nempel Nah itu kenapa dia disebut pseudocelomata Karena dia tuh sekilas punya selom Tapi selomnya tuh nggak komplit Karena dia nggak ada dinding dalam disini Organnya tuh nggak dipisahin oleh dinding dalam gitu Itu kenapa dia disebut pseudocelomata Oke selanjutnya kita bakal bahas soal siklus hidup si nematoda ini ya Jadi untuk struktur dasar Kulang lebih saya stop sampai sini Sampai jumpa di video selanjutnya